Ya pemirsa, Bupati Fadil bersama istri melaksanakan sholat id di Masjid Agung Al-Muhajirin, Kompleks Air Panas, Kecamatan Muarabulian. Sebelum pelaksanaan, sholat Bupati sampaikan sambutan serta mengucapkan rasa syukur atas pelaksanaan sholat yang sudah mulai dilengkarkan secara bersama-sama. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi para umat muslim di dunia. Menyambut perayaan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama istri Zulfa Fadil mengajak rombongan berbondong-bondong berjalan kaki menuju Masjid Agung Al-Muhajirin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriya berjamaah. Momen ini menjadi suasana haru sebab dua tahun terakhir pelaksanaan sholat berada dalam puncak pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan sholat Id tersebut, terpantau juga diikuti langsung oleh para asisten setda Batanghari, beberapa para kepala OPD, para unsur Forkopimda, serta para tokoh masyarakat lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan saat ini antusias masyarakat terasa sangat tinggi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sebab saat ini pemerintah telah melongkarkan segala kegiatan masyarakat. Hal ini membuatnya merasa terharu, bukan itu saja keadaan ini sudah tentu menjalin erat silaturahmi masyarakat setelah sekian lama sulit untuk bertatap muka. Terima kasih. Baik ya, baik karena selama ini sulit untuk bertemu tata muka. Kita juga lihat arus mudi yang begitu tinggi. Begitu lama orang merindukan ketemu sana saudaranya, tahun ini tumpah ruang. Dan kita sebagai salah satu kompeten, pasti lebih banyak yang datang daripada yang keluar ya. Apa pesan dan harapan kita bang di Idul Fitri ini kepada hukumnya dari pemerintah maupun kepada masyarakat luar sendiri bang? Yang pertama kita sudah melewati ya, tadi selama dengan pesannya Hotit, kita sudah melewati satu bulan. Kita bisa mengendalikan diri kita, mudah-mudahan kita kembali suci. Orang yang suci itu tidak sulit ketemu dengan atau terjangkit penyakit. Kita yakin dengan pusnozon, dengan positive thinking yang baik, masyarakat selaturahminya yang semakin baik, dan imun tubuhnya semakin menguat. Kita bisa mengendalikan pandemi ini dan bisa pulih ekonomi secara cepat. Jurni Firdaus, Jek TV, melaporkan.